Kita pengen tahu omsetnya berapa sih Bu, tertingginya selama ini Bu Soraya berbisnis di Batik ini. Jadi saya pernah beli beberapa tanah yang kecil-kecil, jadi di saat saya mau bangun rumah saya jual semuanya. Saya jual semuanya, jadi punya bisa beli tanah beli, bisa beli tanah beli gitu, jadi disitulah saya bisa bangun rumah ini gitu. Saya struk, saya gak bisa bicara, saya tetap anak saya, kalau saya seperti ini nih, gimana dia gitu. Akhirnya saya yakin bahwa semua ini adalah ujiannya Allah. Kali ini Astri Renditv sedang berada di, yes, Soraya Batik. Langsung saja yuk kita bincang-bincang bareng ownernya. Halo Assalamualaikum Sobat RTV, kali ini kita berada di segmen podcast star, sudah bersama kita Bu Soraya. Karena kita berada di tempatnya pengrajin dan pengusaha Batik. Nah, namanya Soraya Batik, langsung kita sapa bersama ownernya langsung. Halo Assalamualaikum. Waalaikumsalam, senang ketemu kalian. Alhamdulillah. Mungkin rata-rata orang pemekasan sudah gak asing lagi ya sama nama Soraya Batik gitu. Akhirnya sekarang kita Alhamdulillah ketemu langsung sama ownernya dan juga pengrajin. Saya memperkenalkan diri, nama saya Soraya, oh Batik itu ya, mesti gitu. Memang saya berupaya untuk menciptakan, kalau saya sebut nama, pasti orang tahu, itu Batik gitu. Berarti ilmu brandingnya ini mantap banget nih Bu Soraya. Tapi tahan dulu nih Bu Soraya, sebelum kita bahas, wah ini Batiknya kan kemana-mana nih. Sebelum kita bahas ke itu, sebelumnya Bu Soraya itu awalnya emang suka gam Batik atau gimana awalnya? Ibu saya itu adalah pengrajin Batik ya. Saya sering membantu-bantu ibu dan pada saat saya selesai kuliah, itu bersamaan dengan adik perempuan saya yang juga selesai. Eh, pada saat saya selesai SMA, ada adik saya yang juga selesai SMA. Nah, tapi dia memang betul-betul feminin, tidak punya jiwa petarung seperti saya. Jadi, ibu mengatakan, kamu ngalah ya, kamu belajar membatik aja di rumah, barangkali nanti bisa menjadi ini lebih baik untuk ke depannya. Kalau adikmu itu, kalau enggak kuliah enggak bagus kayaknya, katanya ibu. Jadi akhirnya saya ngalah dan dikasih modal sama ibu, dua lembar batik gitu. Itu sebelum saya lulus SMA, sudah didiskusikan itu sama ibu saya. Ya, Alhamdulillah saya dikasih dua lembar, saya kerjakan itu. Dan saya mulai ini, saya memang punya jiwa petarung ya kayaknya. Saya berprinsip, saya harus memperbaiki kualitas batik pamekasan. Karena pada saat tahun 76-an, batik pamekasan itu belum go internasional dan belum go nasional. Karena memang kualitasnya kurang bagus, batiknya pecah-pecah, karena juga kadang warnanya enggak rata. Nah, saya berpikir, saya harus bisa seperti batik yang ada di Jawa, seperti batik keris, batik semar, batik solo. Kenapa mereka bisa, kok kita enggak bisa gitu. Akhirnya dalam perjalanan saya sebelum kuliah itu, saya mulai bereksperimen gitu. Itu tahun berapa, ibu? Itu saya lulus SMA itu tahun 76. 76 ya, waktu itu masih sedikit ya? Masih sedikit sekali. Dan masih cuma di Kelampar saja yang ada, belum ada pengusaha-pengusaha yang punya pengusaha rumahan. Jadi umumnya dari desa saja gitu. Nah, terus saya pergi ke desa yang namanya Toket. Waktu itu saya enggak tahu Toket itu di mana, cuma saya cari-cari, tanya-tanya Toket itu di situ gitu. Jadi saya ke sana, saya pakai sepeda motor 70-an itu, Honda 70-an. Saya selalu nanya, selalu nanya, mana Toket, desa Congkak mana, karena saya tahu desa Congkak gitu. Akhirnya saya sampai juga di sana gitu, Alhamdulillah. Saya bawa kain, saya bawa malam. Dan saya tanya, siapa yang bisa membatik, ayo ke sini, saya punya ini dan ongkosnya akan saya mahalin gitu. Ya Alhamdulillah banyak yang datang gitu. Banyak yang datang dan saya mulai mendidik mereka ya untuk kerataan, untuk kerapian, terus, untuk supaya desainnya tidak amburadul gitu. Dan ada kontrol kualiti gitu. Jadi, dan saya ngasih fee ke mereka, siapa yang batiknya laku duluan, saya kasih persetase gitu. Buat jadi penyemangat ya? Menyemangat mereka, menyemangati mereka untuk ini, untuk membuat batik lebih bagus. Dan dalam perjalanan itu, saya kadang ke Surabaya, melihat batik Solo, batik Chris. Wah kok bagus ya? Apa batik Madura bisa seperti ini gitu? Dan itu merupakan tantangan banget bagi saya gitu. Ya Alhamdulillahnya dengan saya bertekad, bereksperimen, dan saya berjanji pada diri saya sendiri, saya akan menekuni ini. Dan saya harus kuliah. Jadi, setelah 4 tahun nganggur, saya kuliah. Saya kuliah dan Alhamdulillah saya bisa menguasai pasar di Malang, dan semua dosen saya jadikan reseller saya. Iya, jadi kalau dosen-dosen itu liburan panjang, saya minta tolong ke mereka untuk dibawa ke daerah masing-masing untuk dijualkan. Karena kalau batik ini tidak laku, saya tidak bisa selesai kudusnya gitu. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah waktu itu, libur 3 bulan, batiknya yang dari berbagai daerah, dari Kediri, Maluku, Bali, itu di tengah jalan habis. Mereka kirim telegram ke saya, belum ada HP kan. Kirim telegram, batiknya habis, dan ini masih kurang, gimana gitu. Terus uangnya bagaimana? Ya dibawa aja nanti ibu, saya gini, Bapak, coba kamu punya rekening bank, gimana caranya punya rekening bank gitu. Jadi belum ngerti waktu itu. Biasanya wesel ya, wesel. Akhirnya saya dibimbing oleh dosen saya, saya ke BNI di Kayu Tangan. Terus masuklah uang dari Bali, dari Lampung, dari Kediri. Heran orang-orang, kamu tuh umur berapa? Ya sekitar umur 20 tahun. Saya bilang gitu, kok uangmu banyak banget gitu. Uang apa ini? Uang batik, saya punya home industry. Saya bilang gitu, oh iya coba bawa ke sini. Pulang aku ambil 50 lembar. Dan saya taruh disitu, sekilas habis. Sekilas habis. Dan Alhamdulillah ada arisan perbankan se-Malang, se-Kota Malang, saya diundang untuk pameran. Nah disitu saya betul-betul menguasai Kota Malang. Dan ekonomi saya sangat bagus. Tapi saya anak muda yang gak mikir masa depan. Baju semua branded, topi branded sepatu. Pokoknya buat kepuasan aja ya. Iya, dan akhirnya selesai kuliah, saya mencoba bertarung di ini, di pegawai negeri saya diterima. Nah di sekolah saya juga memasarkan batik. Bikin arisan, bikin arisan batik dipotong dari gaji-gaji guru gitu. Ya Alhamdulillahnya, Masya Allah luar biasa. Terus saya menikah. Nah disitulah saya salah memilih jodoh saya. Disinilah saya anggap dia betul-betul mencintai saya. Ternyata dia cuma menikmati kesuksesan saya. Dan kayaknya memang tujuannya dia disitu gitu. Sampai pernah anak saya itu bilang, Bang anak saya waktu itu umur dua tahun. Mamah cerai aja katanya. Cerai itu apa aku gitu? Pulang ke rumahnya nenek. Terus, tapi saya pernah diwasiatin ayah. Jangan sampai pernah mentak cerai kepada suamimu karena arus bergoncang gitu. Jadi saya berupaya memperbaiki dia. Saya ngundang guru ngaji. Saya ngundang orang ahli asbabun nuzulnya Al-Quran. Dan saya berangkatkan dia kebaik tulah. Dan dengan prediksi kalau dia memang belum berubah juga. Pilihan saya satu. Saya mau tahajud untuk dia mengucapkan kata cerai ke saya. Dan setelah saya tahajud selama dua bulan kira-kira saya itu kalau habis sholat mahrib dan sholat subuh itu tidak turun dari sajadah. Saya bahas cakulhu al-ikhlas itu sampai dua ribu. Saya minta pada Allah untuk dia bisa mengucapkan kata cerai kalau memang perkawinanku sudah tidak islami. Tidak sari lagi. Ya Alhamdulillah akhirnya dia mengucapkan kata cerai. Di kala itu saya puncak sukses saya. Saya sudah punya dua rumah yang sangat mewah. 552 meter dua lantai. Lantainya Marber. Dan satunya 400 meter di jalan Balai Kambang 1. Dan ada beberapa tanah juga. Ya waktu itu anak saya sudah umur tujuh tahun. Mantan saya bilang aku mau nyerahkan kamu. Kita cerai boleh tapi pilih. Kalau kamu ambil harta anak di saya. Kalau kamu ambil anak harta di saya. Bingung. Ya udah aku aku ambil anak aku bilang gitu. Jadi saya cuma bawa sepeda motor satu. Baju-baju saya dan barang yang saya beli sewaktu saya masih gadis. Berarti rumah semua. Rumah semua saya tinggalkan. Sebenarnya atas nama siapa rumah itu? Atas nama saya. Oh tapi dilepas gitu aja ya. Saya lepas semuanya. Tapi saya betul-betul yakin. Allah pasti mengganti seluruhnya. Karena saya enggak punya kesalahan. Saya rasa saya memang udah betul-betul berbakti pada dia ya. Sesuai dengan amanat ayah saya. Dan. Hal yang tidak saya sangka. Untuk kontrak rumah pun saya enggak punya uang waktu itu. Saya akhirnya pinjem ke kooperasi sekolah. Lewat bank jatim. 50 juta waktu itu. Saya kontrak rumah. Di jalan segera rumahnya bobrok banget. Saya perbaiki. 20 juta saya habis memperbaiki. Anakku nangis mau masuk rumah itu. Enggak mau mah rumahnya jelek gitu. Jadi saya perbaikin kamar mandinya sesuai dengan apa yang ada di rumah saya. Terus saya buatkan dia kolam renang apa adanya ya. Supaya bukan dia yang keluar. Bukan anakku yang keluar. Tapi temannya yang datang ke rumah. Saya buatkan gazebo. Ya Alhamdulillah anakku lupa sama rumah yang jelek. Karena dia banyak temen ya. Dan saya servis betul anak-anak itu. Ada bakso, rujaan. Apalah yang bisa membuat mereka kerasan di rumah saya. Dan hal yang tak saya sangka-sangka. Suatu saat. Tengah malam. Jam 1 malam. Rumah saya di. Saya ditelepon orang. Soraya buka pintumu. Maaf dengan siapa ini. Itu nomor baru? Iya. Dengan Imam Utomo. Pak Gubernur. Enggak. Yang datang bukan Gubernur. Bukan atas nama Gubernur katanya. Oh. Iya Pak. Saya buka. Ternyata yang datang itu. Pak Karwo. Bu Karwo. Pak. Imam. Bu Imam. Dan dokter pribadi mereka. Sudah kamu jangan cerita apapun. Katanya. Kami sudah tahu semua. Dan saya tahu kamu itu orang baik katanya. Kamu orang baik. Saya tidak ingin melihat kamu jatuh. Saya tidak ingin melihat kamu terpuruk. Dan kamu menghentikan semua karyawanmu. Oke. Terimalah ini. Bu. Saya tidak bisa menerima. Bu. Saya tidak mampu bayar. Ekonomi saya tidak seperti dulu. Saya bilang gitu. Terus. Ini tidak usah. Tidak usah bayar katanya. Tidak usah bayar. Uang itu banyak sekali. Saya tidak sebutkan langkahnya ya. Ya. Alhamdulillah. Saya lunasi langsung. Utang saya di bank. Ini. Di bank jatim. Dan saya memutuskan. Saya. Pensiun dini. Oh. Pensiun dini. Tidak terdidik gitu. Jadi. Saya antar sendiri. Kesekolahan. Saya jemput sendiri. Dia. Ya. Alhamdulillah. Dan di tengah perjalanan itu. Kok. Tiba-tiba datang. Pengusaha-pengusaha besar dari. Tidak saya sebutkan ya. Karena kurang etika ya. Malah. Saya yang ngerjakan ekspor kualiti mereka. Seperti batik-batik kontemporer begini. Oke. Iya. Dan semua desain dari saya. Bukan dari mereka. Dan mereka sangat bangga dengan desain-desain yang seperti ini. Cuman saya pernah ditegur juga. Salah pemerintah daerah. Pak Makassan. Karena desain ini tidak Madura. Oh. Desain ini tidak Madura. Tapi sebetulnya ini desain Madura yang saya modifikasi. Jadi modern. Jadi modern. Cuman bentuknya aja. Bentuknya aja. Bentuknya aja yang saya ubah. Ini kan tanah pasir. Ini tanah pasir. Sedangkan ini. Ini anu apa. Beras tumpah. Beras tumpah. Ini beras tumpah. Ini acan sesebek. Oh. Cuma bentuknya saya ubah. Oh. Jadi. Transpirasi dari terasi gitu. Iya. Terasi. Ini acan sesebek. Bentuknya aja saya ubah. Biasanya segi 4 saya ubah jadi segi 3 gitu. Nah. Banyak desain-desain yang saya ciptakan itu. Dan. Alhamdulillahnya dari situ saya bisa punya ini. Mulai. Alhamdulillah. Mulai bangkit akhirnya. Mulai bangkit. Memang ya. Hidup itu tidak sesuai dengan apa yang kita. Rencanakan dulu saya merencanakan. Umur 50 tahun bukan saya yang mencari customer. Tapi customer mencari saya. Oke. Tapi di kalah umur 45 saya harus bercerai. Iya. Saya harus bercerai. Dan saya memulai dari nol kembali. Tapi waktu saya nyerahkan semuanya. Saya bilang ke mantan saya. Tunggu aku 2 tahun lagi. Kamu 2 tahun kamu sekarang begini. Tapi 2 tahun lagi kamu akan begini. Dan aku yang akan begini. 2 tahun saya bisa beli Avanza kontan. Aku tidak mau jadi pecundang dalam hidup. Dan dengan desain begini ini. Batik saya bisa go internasional. Mungkin bisa dilihat di IG saya ya. Ada customer dari Nyoyok. Dari Mesir. Ada yang dari Singapura. Ya Alhamdulillah lah. Dari berbagai. Dari Kanada. Malah mereka kayak keluarga. Kalau datang mereka mesti minta makan gitu. Masakin khas Madura gitu. Jadi. Tapi setelah Covid. Mereka tidak pernah datang lagi. Dan Alhamdulillahnya. Sehabis bangun rumah ini baru Covid. Iya. Dan ada satu produk saya. Yang sampai saat ini belum ada yang bisa niru. Ini. Oh itu. Ini. Ini paling susah untuk di. Ini. Ini di. Setiap warna itu adalah di batik. Dan adalah ongkos batik. Setiap warna adalah ongkos batik. Jadi pink ongkos batik. Oh gitu. Tosca ongkos batik. Kuning ongkos batik. Dan. Pak SBY waktu itu ketemu Pak SBY. Di Gerahadi. Waktu itu ada pengucuran dana TKI. Oke. Saya diundang oleh Pak Karwo dan Bang Mandiri. Untuk mewakili Jawa Timur. Untuk berdialog dengan Presiden. Alhamdulillah ya. Dan alhamdulillahnya Pak SBY sangat kagum sama produk yang mirip ini. Tapi tidak seperti ini. Karena saya memang one design, one product, one color. Limited edition. Limited edition. Berarti ini semuanya. Semua batikku limited edition. Semua. Tidak ada yang sama dong ya. Tidak ada. Kalau kita beli di Batik Soraya tidak ada yang sama. Tidak ada. Ini juga tidak ada yang bikin ini. Ini cuma saya yang bikin. Ini juga tidak ada yang bikin. Semuanya pakai tangan. Pakai tangan. Tanpa printing. Tanpa printing. Tanpa printing. Dan katanya Pak SBY. Wah kalau ini printing katanya. Tidak mungkin ini tulis. Bapak undang saya ke istana. Atau Bapak ke rumah. Saya mau bikin dalam skop yang kecil. Tiga jam selesai. Saya bilang gini. Jadi ini betul-betul tulis. Tulis Pak. Terus alhamdulillah Bukarowo mengatakan. Di Soraya Batik itu ada yang cap. Printing dan ini. Dan ya sebelum saya diundang untuk berdialog dengan SBY. Kebetulan beberapa bulan sebelumnya. Saya didampingi Pak Dadang, Pak Wabup waktu itu. Saya menerima penghargaan wanita pilihan Jawa Timur. Wah luar biasa. Alhamdulillah juga saya pernah mendapatkan penghargaan. Dari Menteri Riset dan Teknologi. Batik saya terbaik di Indonesia. Terus saya mendapatkan penghargaan juga. Pak Luhur Abdi Karya Award. Saya adalah pengusaha yang paling peduli terhadap karyawan. Dan ya memang apapun kebutuhan karyawan dan kebutuhan desa dari karyawan saya. Saya berupaya memenuhi seperti listrik. Waktu itu Pak Abdullah yang kepala PLN-nya. Saya minta ke Pak Abdullah untuk diprioritaskan desa Toket itu untuk listrik segera masuk. Karena angka kelahiran di sana terlalu tinggi gitu. Dengan masuknya listrik, angka kelahiran berkurang dan income mereka bertambah. Karena malam mereka bisa membatik. Nah itu terus saya juga buat jembatan untuk kemudahan. Ini transportasi karyawan saya untuk ke kota Nyetor. Karena awalnya kalau musim hujan deres mereka tidak bisa ke kota karena harus lewat sungai. Jadi akhirnya kami buatkan. Waktu itu saya masih dengan suami saya. Akhirnya dibuatkan jembatan. Dan uang listriknya dipotong dari ongkos batik. Jadi tidak memberatkan karyawan. Oke. Pas waktu kita flashback lagi. Pas waktu Ibu Soraya ini. Masa down-nya harus berpisah. Dan disitu kan semua mengulang semuanya dari nol gitu. Pernah nggak sih terbersih di pikirannya Ibu Soraya. Kayak patah semangat gitu. Atau hampir menyerah dari semua ini. Saya stroke. Pas waktu kejadian itu. Saya stroke. Saya nggak bisa bicara. Kalau bicara tuh mau bilang palang tuh payang. Kemarin kemayen. Nah itulah yang juga mendorong saya harus pensiun dini. Dan memang awalnya saya merasa dunia ini gelap ke depan ya. Tapi kalau waktu itu saya masih tidur dengan anak saya. Di tengah malam saya tahajud tuh. Saya tetap anak saya. Kalau saya seperti ini nih. Gimana dia gitu. Akhirnya saya yakin bahwa semua ini adalah ujiannya Allah. Dan untungnya saya memang dibesarkan oleh seorang ayah yang ahli agama ya. Jadi saya ingat-ingat semua kata-kata ayah saya. Nasihat ayah saya. Dan Alhamdulillah saya bangkit. Dan saya mulai datang ketok pintu. Saya datangi Kapol Wil. Kapol Res. Kapol Dagu Benor. Saya datangi semuanya. Saya ketok-ketok pintu. Saya door to door. Memperkenalkan Soraya Batik. Jadi saya kibarkan Soraya Batik. Sebab merek yang terdahulu tuh diambil oleh kantan saya. Oh. Dengan begitu saya bertekad. Dua tahun saya harus mampu menyelesaikan segala tanggungan saya. Dan dua tahun saya harus punya mobil. Ya Alhamdulillah. Alhamdulillah semua doa saya Allah kabulkan. Dan yang hadiah terbesar bagi saya itu adalah putri saya. Dia selalu lulus dengan kumlot. Dan dia waktu ujian proposal tesis langsung diambil oleh dosennya untuk jadi karyawan di kampusnya. Alhamdulillah di situ. Dan dia juga sering jadi volunteer-volunteer di ini. ASEAN Game, Paragame, dan International Exhibition Book. Dan juga kadang dia ngadain seminar bersama teman-temannya. Alhamdulillah menjadi wanita yang kreatif. Dan seperti ini juga dia punya jiwa petarung seperti saya. Turun ya berarti. Alhamdulillah. Dari ibunya. Alhamdulillah. Nah yang paling ketika Bu Soraya buat batik itu butuh berapa lama biasa untuk mendapatkan inspirasi kayak gini? Awal-awal untuk menciptakan desain kontemporer itu. Karena itulah yang saya tonjolkan setelah saya bercerai ya. Saya tidak mengambil desain Madura. Memang agak sulit ya. Jadi, saya itu kadang masih buka internet ya. Lihat-lihat di internet nanti saya ubah bagian-bagian tertentu. Nah, suatu ketika saya terbesit untuk menunjukkan bahwa batik itu jati diri saya. Jadi, gang masuk ke tempat kontrakan saya itu, saya nyewa anak-anak Surabaya, Akademi Seni Rupa, untuk melukis batik di tembok gang saya di Jalan Segara. Waktu itu saya ditegur sama Bupati, sama Pak Wabup, Ketua DPR. Ngapain sih kok kayak buang-buang duit gitu? Oh, bukan. Bukan buang duit. Ini implementasi kecintaan saya terhadap produk saya, saya bilang gitu. Dan, Alhamdulillahnya akhirnya semua pohon di batik. Iya, sekarang banyak. Gang juga banyak di batik sekarang. Di batik, iya. Jadi, berawal dari itu. Kalau boleh tahu ini kisaran harga berapa, Ibu? Kalau yang ini? Ini, kalau saya rambit dari sutra bisa sampai 25 juta. Dan itu ada yang beli? Alhamdulillah, banyak. Luar biasa. Tapi, saya hanya menciptakan ini baru 10. Karena susah ya desainnya ya. Ya, yang beli presiden dan gubernur. Ya, orang-orang tertentulah yang membeli. Dan umumnya laku di pamiran. Yang begini ini laku di pamiran, bukan di showroom saya. Ada anak-anak juga ya, sambil lalu belajar. Jadi, banyak sekali yang datang ke sini. Berarti bisa ya kalau seandainya kayak lembaga, sekolah, mau belajar di sini. Atau mungkin mahasiswa mau belajar batik, boleh? Memang saya berjanji pada Allah bahwa kalau saya bisa bercerai. Saya akan memberikan income pada orang yang tidak mampu. Dengan ilmu saya. Dan saya juga banyak memodalin orang untuk menjadi pengusaha. Dan kalau sudah bagus, bisa berlari sendiri, ya udah lepas dari saya. Kalau belum, ya gandol di saya. Gandol di saya. Dengan saya latih dulu di rumah tentang desain, tentang pewarnaan. Dan alhamdulillahnya, banyak yang sudah malah lebih maju dari saya kayaknya. Dan itu justru bukan dijadikan kompetitor ya? Oh, enggak. Enggak, enggak, enggak. Saya support malah. Saya support. Saya modalin, nanti dipotong pelan-pelan gitu. Karena saya yakin dengan kita banyak berinfak, banyak membantu orang, itu adalah apalagi ilmu ya. Itu amal jariah yang tidak akan pernah putus walaupun saya meninggal nanti. Iya, benar. Itu. Berarti kegagalan itu bukan justru dijadikan terpuruk ya? Justru setelah saya bercerai itu, saya banyak diundang oleh perguruan tinggi untuk memberikan seminar tentang entrepreneur ya. Mungkin bisa dibuka Facebook saya, IG saya. Juga pernah diundang kementerian pendidikan dan itu luar biasa bagi saya itu. Saya bisa berdialog dengan presiden, itu sebuah yang sangat hadiah dari Allah yang luar biasa bagi saya. Jadi, bercerai itu bukan hal yang menakutkan sebetulnya. Berarti ini, di batik ini yang paling berkesan buat Bu Seraya apa? Dalam perjalanan batik ini yang paling berkesan ke saya itu adalah, saya punya relasi yang luar biasa. Dari bawah sampai ke presiden. Itu mahal banget loh. Bagi saya ya, mahal banget. Sebab, kalau saya tidak mempunyai kemampuan seperti ini. Dan mungkin, saya dulu ingin menjadi seorang lawyer ya. Tapi Allah tidak mengizinkan saya, saya tidak diterima di fakultas hukum. Di fakultas hukum, saya diterima di psikologi. Mungkin Allah mempersiapkan semuanya. Karena saya akan menghadapi yang seperti ini ya. Saya sangat terima kasih pada Allah. Dan saya waktu mau bercerai itu berjanji pada Allah. Siapapun yang minta tolong saya, akan saya tolong. Jadi, ya sampai sekarang, alhamdulillah saya sudah banyak membantu masyarakat untuk berdarumah untuk bikin sumur bor. Walaupun kadang uangnya bukan dari saya. Banyak teman yang nyumbang, saudara yang nyumbang. Tidaknya jadi berantara mereka. Alhamdulillah, ya. Tapi saya selalu milih yang ada pondoknya, ada masjidnya. Dari sekian banyak batik yang ada, Bu Soraya lebih pilih batik yang mana? Yang paling, ini kayaknya paling aku sayang, batik. Batik kesayangan. Desain ini yang paling saya ini. Karena sampai sekarang, kalau saya lihat di tempat lain, belum ada. Belum ada ini. Jadi memang, gradasinya ini juga dibuat sendiri ya? Warnanya juga. Ini direncanakan dari awal. Dan ini seperti apa ya? Airbrush. Iya, betul. Ya, benar-benar. Seperti airbrush ini. Jadi setiap warna dibatik lagi, disemprot lagi, dibatik lagi, semprot lagi, dibatik lagi. Sampai berapa lama bikin ini? Dua bulan ada ini. Wow, dua bulan. Pantas harganya mahal. Ini kalau ada yang nawar, dijual berapa ini? Kalau ini, kalau ini karena ini hanya untuk hem ya, untuk atasan aja, ini paling saya jual antara lima, enam setengah juta. Tuh, enam setengah juta. Jadi, saya alhamdulillah bisa bangun rumah apa itu dengan desain-desain seperti ini. Berapa ini harganya? Kalau ini sekitar 7,50 sampai 1 juta, 1 juta setengah. Tergantung bahan. Bahan. Bahan apakah primis, katun biasa, atau sutra gitu. Untuk yang paling mahal sudah laku yang berapa juta? 25 juta. 25 juta itu ya? Iya. Wow. 25 juta. Di pameran itu. Berarti kisaran harga batik di batik soraya itu sekitar enam ratusan sampai pulahan juta? Iya. Wow. Alhamdulillah. Pantesan cuan-cuan-cuan. Karena saya lebih mengandalkan kualitas daripada kuantitas. Saya tidak pernah kulaan batik. Tidak pernah. Saya tidak mau kulaan. Karena saya lebih mengandalkan kualitas. Itu yang ngebatik di toko sekarang ini di galeri saya. Itu bekerja ke saya sejak anakku masih bayi. Umur satu minggu. Wow. Sampai sekarang. Dan alhamdulillah tidak ada orang berhenti kerja dari saya. Ya enak ya sebenarnya kerja di bos soraya. Alhamdulillah. Nah jadi dulu rumah dia itu gedeh. Sekarang rumah dia tembok. Jadi saya bimbing ekonomi mereka. Uang tembakau kamu simpan. Simpan untuk naruk semin. Naruk batu bata. Uang batik kau makan. Gue bilang gitu ke mereka. Dan alhamdulillah mereka itu mengikuti gitu. Jadi rumahnya bagus sekarang udah. Tidak gedeh lagi. Ya alhamdulillah. Ya jadi dari mungkin ya penuh di kaliku kehidupannya Bu Soraya. Sampai pernah sakit struk juga ya kan Bu ya. Dulu terus ada tentang keluarga juga. Dan akhirnya sudah bisa go internasional ya. Alhamdulillah. Bu Soraya tadi kan ada kain batik yang harganya puluhan juta ya kan. Kita pengen tahu omsetnya berapa sih Bu tertingginya selama ini Bu Soraya berbisnis di batik ini. Kalau omsetnya batik itu kita tidak bisa mengkalkulasi dengan rupiah ya. Karena apa perputarannya itu cepat. Uang itu tidak bisa tinggal diam. Kalau uang tinggal diam stok stagnat. Jadi harus berputar terus berputar. Dan saya bukan tipe orang yang mendewakan uang ya. Jadi saya gak pernah ini mengkalkulasi berapa sih penghasilan saya. Cuman untuk pajak saya tahu berapa yang harus saya bayar. Pernah juga sampai ratusan juta ya. Satu tahunnya. Dalam satu tahunnya? Dalam satu tahunnya pernah sampai ratusan juta ya. Itu sebelum covid. Nah jadi kalau memang saya tipe orang yang nyimpen uang bukan nyimpen stok ya. Mungkin saya tahu berapa. Tapi karena sekarang laku, sekarang saya beli bahan. Jadi kalau ini ATBM laku ya sampai lima set misalnya. Saya harus beli lima set lagi. Sedangkan ini lima set ini udah jutaan. Untuk lima set bahannya aja udah jutaan. Jadi tidak bisa kita nyimpen uang di batik ini. Di bisnis yang seperti ini. Karena memang harus berputar terus. Muter lagi. Cuman ya saya bukan tipe orang yang suka foya-foya ya. Saya pinter nyimpen uang. Sehingga bisa bangun rumah ini. Step by step dari penghasilan saya sebagai pegawai negeri juga dulu ya. Dan banyak juga dari undangan-undangan seminar. Saya juga kan dapat fee ya. Terutama kalau sudah diundang ke perguruan tinggi. Ke Jakarta apalagi ya. Itu juga lumayan tinggi fee saya. Itu saya rencanakan memang untuk bangun rumah. Jadi saya pernah beli beberapa tanah yang kecil-kecil. Jadi di saat saya mau bangun rumah, saya jual semuanya. Saya jual semuanya. Jadi punya bisa beli tanah, beli. Bisa beli tanah, beli gitu. Jadi disitulah saya bisa bangun rumah ini gitu. Yang mungkin kita taunya batik soraya sekarang nama besarnya. Ternyata dibalik itu banyak sekali yang sudah dilewati. Tidak ada kesuksesan itu tanpa likaliku yang tajam. Dan masuk batik senior juga dari tahun 1976 ya, Bu. Ya. Sebelumnya. Sebelumnya sudah bantu-bantu ibu saya. Mungkin pesan-pesan nih buat Sobat RTV. Atau mungkin untuk perempuan di sana ya. Mungkin yang mengalami yang namanya perceraian itu ada di luar sana ya, Bu. Cuma mereka terkadang merasa drop. Merasa ini dunia sudah berhenti. Mungkin ada tips atau pesan-pesan. Memang saya ini pernah jadi aktivis di Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan ya. Memang banyak orang yang sudah carut-marut luar biasa tapi mereka takut bercerai. Karena takut income, ekonomi mereka tidak bisa menangani ya untuk memberikan kepada anak. Tetapi, justru kalau rumah tangga yang sudah tidak bisa harmonis lagi, lebih baik bercerai daripada sakit. Dan dampaknya ke anak juga akan sakit. Tetapi kalau kita tekat untuk cerai, kalau sudah tidak islami lagi dan sudah tidak mungkin diperbaiki pernikahan itu, lebih baik bercerai memang. Karena dengan bercerai, kita akan lebih bebas menentukan diri kita mau kemana ya. Dan ya Alhamdulillahnya, kalau memang mereka tidak punya keterampilan apa-apa, datang ke sini. Saya ajarin untuk membatik, untuk bagaimana membuka usaha, walaupun bukan dari batik. Bagaimana trik-trik untuk ini, untuk memajukan bisnis. Karena saya sering jadi pembicara di berbagai perguruan tinggi itu tentang entrepreneurship. Oke, dan buat yang nonton ibu, biar lebih semangat untuk mulai dari nol sampai bisa sukses, gimana tips-tipsnya nih? Percaya. Percaya diri untuk melangkah. Dan percayalah bahwa Allah bersama kita gitu. Dan luruslah menjadi manusia itu. Jangan nikau-nikau. Dan tahajud itu adalah hal yang terpenting untuk kita bisa lebih baik dalam kehidupan ini. Karena itu janji Allah. Dan Allah tidak pernah luput dari janjinya. Nah, itulah. Jadi saya berharap untuk yang pernah menghadapi, yang lagi menghadapi musibah seperti saya, jangan takut. Jangan takut. Dan kalau kita mau berusaha, apapun usaha kita, kalau ditekuni betul-betul, insya Allah. Insya Allah. Apapun usaha kita, walaupun hanya kue lumpur, tapi menjadi lumpur terbaik nanti. Ada pedagang kacang lercet. Kalau kita sebut kacang lercet, oh si A gitu. Itu kacang lercetnya terkenal itu. Jadi memang manusia harus, kita sebagai pengusaha harus berupaya untuk membuat sebutan nama kita adalah brand kita gitu. Itu yang akan membuat kita lebih bisa go nasional dan internasional. Yang mengharukan, saya pernah bertemu dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan di Malaysia, di Surabaya. Saya diundang gubernur untuk berdialog dengan beliau. Dan beliau mengatakan ingin mengundang saya ke Malaysia, tetapi beliau meninggal sebelum itu terwujud. Jadi alhamdulillah belum rejeki saya, tapi saya sudah ke Malaysia traveling aja. Iya dong. Ke Singapura, saya pernah pameran di Singapura dan saya dapat bayar juga. Saya dibawa PLN waktu itu. Jadi mitra binaannya PLN, saya dibawa PLN ke Singapura. Dan semuanya free. Semuanya free. Kalau kita lagi don, lagi terpuruk, yang penting kata Bu Suraya tadi, harus percaya. Karena ketika kita sudah percaya diri, mau usaha apapun, sekecil apapun bisa. Dan terbukti dengan Bu Suraya ini, dulu setelah kendala dengan keluarga, habis itu Bu Suraya tetap bangkit lagi. Dua tahun dengan niat yang sangat kuat, tekadnya yang kuat, bisa untuk jadi naik lagi. Dan terbukti sekarang sudah usahanya go internasional. Alhamdulillah. Saya berprinsip, kalau kita menolong orang, Allah menolong kita. Saya tekadkan. Tekad dan tanggung jawabnya Bu Suraya ini, yang kita harus banyak belajar di sini. Nah, tanggung jawab saya, karyawan saya. Jadi dia harus selalu nge-keep karyawannya, biar karyawan ini tanggung jawab aku nih. Jadi jangan saya lepas. Betul. Karena ketika dilepas, mereka akan seperti apa. Betul. Baik, terima kasih Bu Suraya, sudah sharing-sharing. Kasih kesempatan untuk melihat-lihat tempatnya. Terus nanti di tokonya, nanti kita lihat juga yang seperti apa. Dan buat Sobat A.TV yang punya bisnis dari sekecil apapun, difokuskan saja, ditekuni saja. Siapa tahu nanti ke depan akan berguna, bisa dikenal orang. Wajar kalau naik turun dalam suatu usaha itu wajar. Jadi yang penting kita bisa fokus, tekuni saja, insya Allah ada jalan. Bu Suraya yang awalnya dari nol, sekarang sudah, kalau di total semua, bisa ratusan juta ya Bu Suraya. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Suraya dan semoga buat Sobat A.TV yang nonton, bisa mengambil pelajaran dan termotivasi dengan podcast kita kali ini. Dan tentunya, buat Sobat A.TV yang nonton, ambil positifnya, buang negatifnya. Dan terima kasih Bu Suraya sudah share pengalaman dan usahanya, tips-tipsnya juga. Terima kasih, semoga sukses. Dan terima kasih buat Sobat A.TV, ambil positifnya, buang negatifnya. Dan tetap semangat, see you in the next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.